Oke sekarang tugasnya sudah selesai, tugas berikutnya adalah membuat file baru di dalam folder node mongosnya, pastikan kalian sudah membuka halaman editor, saya gunakan sublime text, kita buat file baru, kita save, kasih namanya latihan1.js Sebelum kita ngoding, pastikan server MongoDB nya diaktifkan dulu melalui terminal, gitbase yang pertama saya gunakan untuk menjalankan aplikasi node.js nya, lalu kita buka lagi terminal yang kedua untuk menjalankan server MongoDB nya, disini kalian bisa ketikan MongoDB lalu di enter Jika kalian mendapatkan pesan ini, itu artinya database MongoDB sudah siap untuk diakses Terminal ini jangan kalian close, biarkan saja, karena tugas berikutnya adalah melakukan koneksi ke database MongoDB menggunakan sintak mongos Biasanya kalau server MongoDB nya tidak dijalankan, maka di dalam terminal kamu pada saat kode node.js nya di eksekusi, akan ada notifikasi pesan error Coba kalian buka lagi dokumentasi untuk bisa mengakses atau berkomunikasi dengan database MongoDB, maka kita setting database nya dulu dengan menuliskan mongos.connect Untuk uji coba koneksi server MongoDB nya, tapi pastikan kalian import dulu modul mongos nya dengan perintah require Coba kalian buka latihan 1.js, disini kita akan buat variable constant namanya mongos Lalu kita require modul mongos nya, biasanya nama variable yang dibuat sesuai dengan nama modul Jadi sebelah kiri adalah nama aliasnya, sebelah kanan adalah cara import modul Modulnya kita simpan ke dalam variable mongos Dan variable itu bisa kita akses untuk melakukan koneksi Disini kalian bisa connect dengan mongos menggunakan perintah mongos .connect Seperti yang ada di dalam dokumentasinya Di dalam metode connect, kita punya parameter Parameter pertama itu sebuah url yang kita tulis dalam bentuk string Pisahkan dengan koma untuk menuliskan opsi settingannya Ini saya besarkan sedikit, url nya saya tulis mongodb.2.localhost.tutorial Seperti url yang ada di dalam dokumentasinya Pastikan url nya valid dan tidak ada error Nah disini nama tutorial adalah nama database yang akan kita gunakan Jika database tutorialnya belum ada, artinya kita belum buat Maka nanti modul mongos nya akan buatkan database tersebut secara otomatis Jadi biarkan itu tanggung jawab si modul mongos nya Yang penting kita tentukan url nya disini Dan yang kita gunakan nama database nya adalah tutorial Sampai disini harusnya sudah berhasil Tinggal kita berikan aja opsi yang wajib kita pasang Yaitu url parser setting dengan nilai true Kita coba jalankan aplikasi ini Melalui terminal Kita buka terminal yang pertama untuk node.js nya Disini kalian bisa menuliskan perintah node Lalu nama filenya Yaitu latihan1.js Kita enter Disini ada sebuah peringatan Kalau kalian ingin melakukan koneksi ke server mongodb Kalian bisa tambahkan opsi ini Lalu kita pasang Dan kita paste Supaya penulisannya lebih jelas Saya akan turunkan barisnya ke bawah Seperti ini Berikut ini adalah opsi dari settingan Untuk connect ke mongos nya Sekarang kita coba close servernya Dengan menekan ctrl c Lalu jalankan lagi Latihan 1 Disini hasilnya blank Karena tidak ada output yang saya berikan Di dalam server node.js nya Tapi yang jelas Kalian sudah berhasil Melakukan koneksi Latihan 1 node.js nya Ke server mongodb Melalui modul mongos Terima kasih telah menonton!